Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pemirsa, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang tolak bala dengan sedekah, para pecinta dan para subscriber perjalanan batin, orang-orang yang beriman sangat sadar dengan kekuatan sedekah untuk menolak bala, kesulitan dan berbagai macam penyakit, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Rasulullah sebagai berikut. Yang pertama, bersegeralah bersedekah, sebab yang namanya bala tidak pernah mendahului sedekah. Kedua, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Ketiga, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Keempat, selain itu bersedekah juga menghindarkan diri dari mara bahaya. Kelima, ada sebuah kisah yang kalau tak salah saya dapat dari Pak Jalaluddin Rahmat tentang seorang yang ditunda kematiannya karena bersedekah. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Lalu melintaslah seorang yang memanggul kayu bakar. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabat, orang ini akan meninggal nanti siang. Lalu sorenya ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, melintaslah orang tersebut. Maka dipanggillah orang tersebut oleh Rasul dan ditanya, Aku diberitahu, malaikat, tadi pagi bahwa kamu akan menemui ajal siang tadi. Tapi kulihat kamu masih segar bugar. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian orang itu bercerita bahwa tadi pagi dia membawa bekal makan siang. Lalu di tengah jalan bekal itu dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, kata orang itu, saat kayu-kayu bakar diletakkan tiba-tiba seekor ular hitam keluar dari dalamnya. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa ular itulah yang sedianya akan mematuk orang tersebut, namun dia berpindah takdir karena sedekahnya menghidarkan dia dari bahaya tersebut. Ikuti terus kajian-kajian kami dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!